Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan membahas yaitu rangkuman materi IPA kelas 7 kurikulum 2013 bab 5 Nah itu membahas tentang kalor dan perpindahannya Oke Nah sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai bahasnya Nah pertama kita akan membahas itu pengertian kalor ya Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah Nah suatu kalor adalah jongle atau namanya adalah J Sedangkan nurmus kalor bisa dilihat seperti ini ya Nah bisa dilihat C itu adalah kalor jenis ya Ki itu adalah kalor M adalah masa benda dan segitiga AT itu perubahan suhu Bisa dilihat Nah oke kita lanjut Nah selanjutnya kita akan membahas itu B yaitu perpindahan kalor Nah perpindahan kalor dapat melalui tiga cara yaitu konduksi, konfleksi, dan radiasi Nah konduksi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya Nah itu contohnya ketika mengaduk teh dalam gelas sendoknya yang panas Oke Yang selanjutnya itu kompleksi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain melalui zat perantara dengan diikuti perpindahan zat perantaranya Contohnya angin darat, angin laut, memasak air Nah Selanjutnya itu radiasi adalah perpindahan panas dari satu benda ke benda lain tanpa zat perantara Contohnya itu panas matahai sampai ke bumi panas yang dirasakan ketika di depan api unggun Ada dua jenis kategori benda dalam kalor yaitu konduktor dan isolator Nah konduktor adalah benda yang dapat mengantar panas contohnya besi, seng, aluminium yang kedua itu isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas contohnya kain, kayu, dan kertas C yaitu sebagai cerita yang penting ya Nah makin panas benda dibandingkan panas lingkungan sekitar makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan Nah Selanjutnya itu makin luas permukaan benda panas makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya Selanjutnya itu makin rendah suhu benda maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya Selanjutnya itu makin luas permukaan benda dingin makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya Oke Selanjutnya makin gelap benda yang terasa panas Makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya Selanjutnya makin gelap benda yang terasa ringin Makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya Oke sekian dulu Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe